Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawa'ah Oh Jawa'ah Alhamdulillah Tepuk tangan ini mana? Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Hari ini kita kembali dipertemukan di Islam Itu Indah Dan hari ini ada yang berbeda loh Karena kita kedatangan jamaah adik-adik dari Taman Kanak-Kanak TK Islam Al-Azhar 20 Cibubur Buat ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini sehat? Alhamdulillah sehat ya Bu, saya mau nanya nih Ini kira-kira nih ibu-ibu disini dan bapak-bapak disini Pernah gak merasa sibuk banget? Sampai-sampai kita lupa nih tanggung jawab kita sebagai orang tua Terus untuk adik-adik disini pernah ada gak? Atau bahkan sekarang ibu-ibu sama ayahnya yang suka sibuk? Ada gak adik-adik disini? Coba kakak mau nanya Eh ada yang nunjuk tangan Namanya siapa? Namanya Cila Namanya Cila Cila ayah mama papanya sibuk ya? Iya Sibuk apa sayang? Kerja Sibuk apa sayang? Kerja Kerja ya Eh gak apa-apa tapi kan kerjanya buat Cila ya? Iya Pinter ya Terbuk tangan dong buat Cila Nah jadi gitu jamaah Jadi memang kadang suka banyak orang tua yang suka sibuk Tapi kita gak ngerti nih sibuknya kenapa Kalau misalnya sibuknya mendekatkan diri kepada Allah Itu Masya Allah bagusnya Tapi ada juga kadang orang tua yang sibuknya itu Kadang suka melupakan prioritasnya sebagai orang tua Gimana kalau kita langsung aja kasih tau tema kita hari ini Orang tua super sibuk Kita sebagai orang tua itu kadang sibuknya kadang suka lupa Nah cuman kan yang namanya saya sebagai istri terutama Kita itu gak boleh lupa yang namanya prioritas keluarga Apalagi suami dan anak-anak Gimana kalau kita langsung tanya aja sama Ustadz Maulana Silahkan Ustadz Maulana Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana Wah Ustadz aku mau nanya nih Kan orang tua tuh suka sibuk kan Ya misalnya gak bisa bohong lah Ustadz Saya juga nih sekarang kan saya istrin Pak Ustadz Saya gak mau harus bekerja juga Nah itu gimana tuh Pak Ustadz Sebenernya sibuk yang berlebihan itu seperti apa sih Pak Ustadz Silahkan dijawab Pak Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Jemaah O jemaah Alhamdulillah Mana temu tangannya Takbir Kasbih Tahlil Alhamdulillah 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 Apalagi kalau ada orang tua sangat sibuk sekali Sampai melupakan perhatian kepada anak-anaknya Tapi kadangkala kan ada orang tua juga sibuk Tapi luar biasa Tapi tidak melupakan perhatiannya kepada anak Keselesaiannya dan tanggung jawabnya Betul tidak? Betul Jemaah Kalau begitu ada gak sibuk yang diperbolehkan Dan ada sibuk yang tidak diperbolehkan Sebenarnya karena kata-kata sibuk itu sebenarnya mudah-mudahan jadi sesuatu yang baik Tapi kadangkala ada menganggap kesibukan itu adalah sesuatu yang negatif Ada empat yang saya catat, yang saya rangkum, rangkum, rangkum tentang kesibukan yang baik Mau tahu? Tahu Bahkan diperbolehkan Yang pertama sibuk untuk pemenuhan tanggung jawab Justru kalau ada orang tinggal di rumah Kalau papa mama tinggal di rumah, gak kerja, gimana dong? Kita makan angin Siapa yang mau beli mainan? Terus pakai apa kalau beli mainan? Uangnya dipanggil dari mana? Dari mama papa Papa mama gak kerja gimana? Makanya ngertilah Betul tadi kata Kak Caca Kalau mama papa sibuk itu sebenarnya untuk kepentingan kita untuk memenuhi kebutuhan kita Yang kedua Dalam hal pendidikan tidak apa orang sibuk Sibuk Karena kenapa? Sibuk dalam hal mendidik anak Kadang-kadang kita harus bawa anak kita ke Mekah Harus Kenapa? Dalam hal untuk mendidik anak kita mengenal agama lebih dekat lagi Alhamdulillah Iya jangan jangan injakkan kaki anak kita di luar negeri sebelum injak kota Mekah atau Madinah Jangan Jangan Kalau liburan biasanya di mana sayang? Di mana? Di mana? Di mana? Liburannya biasa? Jalan-jalannya ke mana? Kemal Biasanya ke mana lagi? Ke Lampung Ke Lampung Orang sibuk memikirkan masa depan mempersiapkan masa depan tidak apa-apa Apalagi masa depan anak-anak kita Apalagi dalam hal ibadah tidak Ini justru ini justru perintah untuk menyibukkan diri kita dalam hal ibadah Ibadah Apalagi ada hal yang disibukkan yang tidak diperbolehkan Sibuk yang dilarang syariat Sibuk yang melalaikan Sibuk yang memperhatikan kondisi Mohon maaf tidak memperhatikan kondisi Dia sibuk tapi tidak perhatikan kondisinya Dan sibuk untuk meninggalkan kewajiban dalam artian nausubillah Semua nausubillah Sehingga tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan Ya Allah mudah-mudahan ini jadi pembelajaran besar buat kita Amin Amin ya robbal alamin Amin terima kasih Ustadz Maulana Tepuk tangannya mana buat Ustadz Maulana Jamaah yang diramati Allah Hari ini kita kedatangan tamu cilik Tapi dulunya Sekarang udah gadis cantik manis lagi siapa ya Assalamualaikum Amel Karla Waalaikumsalam Assalamualaikum semuanya Assalamualaikum Selamat pagi Amel aku mau nanya nih Amel sekarang kelas berapa sih kalau boleh tahu Kelas 2 SMA Amel sekarang kesibukannya apa sih? Kalau Amel sih paling sekolah sama paling Youtube sama paling syuting-syuting Ya paling sekarang karena Amel masih SMA karena udah SMA jadi pasti akan lebih sibuk ya belanjanya ya Mel ya Mel aku mau nanya nih kira-kira yang sibuk itu Amel aja atau orang tua Amel juga ikut sibuk? Yang pasti sekeluarga kayaknya sibuk semua nih ya Kan soalnya Amel punya kakak-kakak juga pada sibuk kuliah terus kerja Kak Bapaknya Amel juga kan kerja kalau Ibu paling sibuk ngurusin Amel karena masih diurusin sama Ibu Oh begitu Oke terima kasih Amel Sama-sama Nah kalau urusan soal dunia kadang itu kita suka lupa apalagi kita sebagai orang tua prioritasnya pasti anak Nah gimana kalau misalnya kita langsung aja nih dengerin tausiyah dari Ustazah Lulu Iya kakak Assalamualaikum Ustazah Lulu Waalaikumsalam Ada itik punya si kembar kakak cantik apa kabar? Baik nih aduh belum bisa bales nih Nggak apa Alang pintu soalnya gitu ya Sehat ya Masya Allah Alhamdulillah Kan masih banyak banget nih sekarang orang tua yang kadang-kadang suka mengabaikan prioritasnya nih Apalagi kalau sampai dia lupa sama anaknya sendiri dan mementingkan kehidupan dunianya Bagaimana tuh Ustazah? Silahkan Ustazah Oh iya terima kasih Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Hamdan wa syukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma bakdu Pemirsa yang dirahmati Allah juga jama'ah semuanya Naik angkot, naiknya gratis, turunnya bayar, mak-mak yang wajahnya kayak artis apa kabar? Cakep banget itu bros Bunga metik dimana Bu Haji? Subuh-subuh udah metik ya Udah mana makan cireng anget-anget ngejreng buanget Makan duren di jelambar adenya yang keren-keren apa kabar? Siapa yang mau jadi anak soleh? Anak hebat? Kalau lu mau lihat nih tertawanya ya Tertawa sekali Tertawa sekali Tertawa sekali Dua kali Tiga kali Tertawa terus Pagi-pagi harus senyum Ibu-ibu juga saya mau lihat nih senyumnya Tertawa satu kali ibu-ibu Tertawa ibu-ibu kalau misalnya tertawa Kalau dikasih uang sama bapaknya baru dia tertawa Ibu-ibu disini senyumnya cakep-cakep semuanya Ibu kalau senyum ada yang seimbang ada yang enggak Ibu kalau senyum seimbang Kalau yang enggak Bu coba senyum sini sedengki Itu baju ngutang dimana Kita bahas kenapa sih orang tua sibuk senantiasa memikirkan dunia Apa sebabnya Adik kelapa dimakan dengan ayam betutu Kenapa bisa begitu? Yang pertama karena ilmunya kurang Karena ilmunya ku kurang Harusnya mempersiapkan terlebih dahulu Ada yang namanya robbatul bait Ilmu rumah tangga dan tarbiyatul awlat Bagaimana mendidik anak-anak Subhanallah Kalau dua ilmu itu sudah mantep Insyaallah Enggak ada lagi yang namanya sibuk hanya untuk kepentingan dunia Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan Maka akan siap-siap Nih adik-adik siapa yang sudah besar mau jadi dokter Mau jadi insinyur Mau jadi guru Wah hebat semuanya Yang belum tunjuk tangan mau jadi apa pinter? Pilot Masya Allah Presiden Tentara Nah tentunya Waduh semuanya jadi anak hebat Insyaallah Kalau mau jadi anak hebat harus belajar Nah begitu pun juga tentang ilmu rumah tangga Dan juga tentang bagaimana kita mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-solehat Kemudian yang kedua Karena melalaikan amanah dari Allah La imana liman la amanah talahu Tidak dikatakan orang beriman ketika ia tidak bisa menjaga amanah Bu Ibu minjem mobil Ya Bu ya Kira-kira aku dibalikin apa kagak? Jangan sampai pas ntar orangnya minta Bu maaf saya meminta mobilnya Oh jangan Ini mobil saya udah dicuciin segala macam Jangan Tidak bisa begitu Tukang parkir aja bangga banget jagain mobil Karena kenapa? Tahu itu mobil akan diambil Begitupun anak kita hanyalah sebagai titipan Hanyalah sebagai amanah Maka nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di yaumil akhir Bagaimana kita mendidik anak-anak kita Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun anru'iyati Setiap kita ini pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban di yaumil akhir Kemudian apalagi Kok kenapa bisa orang tua sibuk begitu sih? Yang ketiga Karena panjang angan-angan sehingga lalai terhadap hal-hal yang penting Lebih mementingkan dunia Mementingkan dunia Ya Allah disini siapa yang pengen banyak uangnya? Tapi gak sehat pengen gak begitu Gak mau kah lulu Kita juga pengen enak jadi orang tajir Cuman maaf pengen juga anak-anak kita sehat Tidak hanya sebatas lahirnya Tapi batinnya pun juga sehat Yang keempat egois Egois itu mementingkan diri sendiri Kalau teman-teman disini punya pinsil Punya pulpen Ada yang pengen minjam Aku minjam dong Gak boleh ah Aku aja Oh gak boleh ah Waduh itu namanya pe Pelit Nah hati-hati sikap egois Mementingkan diri sendiri Yang ada semuanya hanya untuk di Ibu maaf beda gak antara Kesenangan dengan kebahagiaan Orang yang sibuk bekerja Pengen kesenangan aja Bagaimana caranya biar dapat uang yang banyak Nanti bisa bersenang-senang Gitu kan Tapi kebahagiaan anak Butuh kebahagiaan Bukan hanya sebatas kesenangan Mudah-mudahan kita semua mampu berpikir Insya Allah mudah-mudahan terjauh Dari mengapa sih kau bisa seperti itu Terutama sama-sama kita menuntut ilmu Agar menjadi pribadi orang tua Yang soleh dan soleha Insya Ikan lohan punya pabarkah Mudah-mudahan berkah Amin Terima kasih kaca Terima kasih ustazah Nah tadi kita sudah membahas Tentang bagaimana kalau orang tua Mementingkan dunianya sendiri Nah kalau ini Aku penasaran nih ya Kira-kira ada gak sih Cerita tentang nabi Yang berkaitan dengan tema kita hari ini Gimana kalau kita langsung tanya aja Yuk sama Ustadz Azari Silahkan Ustadz Azari Terima kasih caca Baik Kita pengen bahas apa nih Ustadz Katanya kan kesibukan nabi Yaakob Alayhi Salam itu Mendidik anaknya Tapi di saat maut sedang menjemputnya Masya Allah Kita langsung tanya aja yuk sama Ustadz Azari Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik sehat semuanya Pernah dengar cerita nabi Yaakob? Belum? Mau dengar? Mau Nabi Yaakob alaihi salatu wasalam Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh Kita bisa mencontoh satu ayat dalam surah Al-Baqarah 133 Al-Baqarah berapa ibu-ibu? 133 Disana dijelaskan tentang nabi Yaakob alaihi salatu wasalam Nabi Yaakob mempunyai anak Dari Yaakob lahir beberapa anak Di ayat itu dijelaskan Sangking luar biasanya nabi Yaakob alaihi salatu wasalam Tidak melupakan kewajibannya sebagai ayah terhadap anak Ith ha'udhara Yaakob al maut Ith qala libanihi ma ta'buduna mim ba'li Luar biasa ibu-ibu Ayat ini menjelaskan ketika nabi Yaakob alaihi salatu wasalam Dalam keadaan sakarotul maut Kenapa disebut sakarotul maut? Sakaro itu artinya mabuk Al-maut artinya mati Orang yang sakarotul maut Sangking mengerikannya sakarotul maut Sakitnya bagikan orang yang mabuk Dia tidak bisa menceritakan sakitnya Sangking sakitnya Sakarotul maut Dan semua kita yang hadir disini Insya Allah pasti akan mengalami sakarotul maut itu Gitu kan? Tapi nabi Yaakob alaihi salatu wasalam Ith ha'udhara Yaakob al maut Ketika dia mengalami Detik-detik kematian Ith qala libanihi Dia panggil anak-anaknya Setelah anak-anak itu berkumpul Ada satu wasiat yang ditanyakan Yaakob kepada anaknya pemirsa Wahai anakku Kalau aku sudah tidak ada Apa yang kamu sembah? Ini menunjukkan Pemirsa yang luar biasa Bahwa orang tua harus punya kurikulum Di rumah kepada anak Tidak boleh karena anak Sekolah di satu institusi Islam Lalu kita hanya berkata Ah itu matugas Ibu bapak gurunya Lalu ketika anak kita berbuat sesuatu Yang tidak kita inginkan Kita menyalahkan gurunya Tidak boleh Kenapa? Karena selain anak Disekolahkan dan punya kurikulum Di sekolah Orang tua juga harus punya kurikulum Di rumah Bakda maghrib Allahu akbar Allahu akbar Salat selesai Tidak boleh nonton TV dulu Sebelum baca Al-Quran Belajar Benar? Ini kurikulum dalam rumah Dan orang-orang tua kita Dulu mengajarkan ini kepada kita Ya Mengajarkan ini kepada kita Sehingga habis maghrib Tidak ada anak yang berkeliaran Pasti baca Quran di rumah Sama ibunya Benar bu? Benar Kenapa? Karena orang tuanya Ada di rumah Untuk anaknya Hari ini Kadang-kadang Banyak kita yang tidak punya waktu Untuk anak kita Yang kedua dari ayat ini Kita juga mengambil Satu pelajaran Nabi Ya'kub Di ujung-ujung detik Kematiannya Dia tidak lupa Terhadap Terhadap pendidikan Kepada anak-anaknya Dalam keadaan Ingin meninggal dunia Dia masih bisa Menanamkan satu wasiat Apa yang kamu sembah Kalau saya sudah tidak ada Dan anak-anak Nabi Ya'kub Berkata Kami akan menyembah Ilahak Tuhanmu Ayah Allah Azza wa Jalla Luar biasa Jadi Pentingnya pendidikan kepada anak Sampai-sampai Ayat ini mengajarkan Ketika kita dalam sekerotul maut Juga tidak melupakan Kewajiban kita kepada anak Kita sendiri Luar biasa Terima kasih Terima kasih Ustaz Azari Adik-adik Setelah ini Akan ada kisah hikmah Dari Ustaz Maulana Mau tahu gak ceritanya Mau ya Ustaz Bocorannya tentang apa sih Saya akan menceritakan Sosok anak Yang merengek Minta dimandikan Sama ibunya Masya Allah Anak siapa Anak orang Mau tahu Ceritanya Mau 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 Gimana tuh Sebentar lagi Oke Oke Jama'ah jalan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan mendengarkan Kisah hikmah Dari Ustaz Maulana Sebelumnya ada perform Dari Nash Indonesia Silahkan Nash Keluarga adalah Anggarasan pencipta Kan ditanya Oleh yang Tanggung jawab Sesibu apapun Kita buangkan waktu Untuk anakmu Yang selalu Setia Menunggu Tuhan Tidikkan Cahaya Kecilmu Menerus namamu Ceruan Dalam hidupku Ya sayang Kamu Yang mencintaimu Anakmu Kangan padamu Yang berasakah hatimu Yang mencintaimu Yang berasakah hatimu Kecilmu